Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang 3 komponen penting pada handphone yaitu CPU, iC Power, dan IMMC Ketiga komponen ini bisa membuat handphone mati total Jadi ketiga komponen ini wajib normal, wajib ada dan wajib diperhatikan Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sederhana dan ringkas Jadi tonton video ini sampai habis Agar kalian mudah memahami Jangan diloncat-loncat Oke Yang pertama adalah tugas masing-masing dari komponen ini Yaitu yang pertama iC Power iC Power ini berguna untuk mensuplai daya Mensuplai seluruh tegangan kepada seluruh komponen pada handphone Ya MMC, CPU, Kamera, Touch, LCD, Audio, PA, RF, dan semua komponen IC Komponen UI Interface UI Interface seperti LCD Touchscreen Seperti Speaker Ya Dan seluruh komponen IC Ya Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Charge, RF, PA, AC Audio, dan IC lainnya Semua Distribusi tegangan itu disuplai oleh IC Power CPU pun sama Juga disuplai oleh IC Power Dan IMMC juga disuplai oleh IC Power Sedangkan tugas CPU Adalah mengeksekusi Atau memerintahkan Ya Atau menyuruh Atau menerima data Ya Dari seluruh komponen ini Jadi touchscreen ketika kita sentuh Mengirim data ke CPU Menerima data Diproses Ya Dan juga CPU Ketika menerima perintah dari touchscreen Ya Untuk memerintahkan LCD untuk bergerak Ya Diproses Diperintahkan LCD bergerak Ya Jadi seluruh proses perintah Eksekusi Penghitungan Semua dilakukan oleh CPU Seluruh Tidak ada Komponen HP Yang tidak diperintah oleh CPU Ya Semua diperintah oleh CPU Termasuk Bike Light Termasuk Suara yang keluar Atau suara yang masuk Mikrofon atau speaker itu Semua diperintah oleh CPU Walaupun Melalui IC Audio Ya Jadi IC Audio Memerintahkan speaker IC Audio Diperintahkan oleh CPU Jadi Perintah pertama itu Dilaksanakan oleh CPU Oke Ini adalah Komandan Ya Komandan Pada Handphone Ya Dan ini MMC Ya Ini saya bagi dua Ada flash dan ada RAM Ini bertugas untuk menyimpan data Atau memberikan data Oke CPU Memberikan data ke MMC Disimpan Ya Dan CPU Meminta data ke MMC Ya MMC memberikan ke CPU Jadi Komunikasi antara MMC ini hanya Komunikasi antara CPU Dan IMMC Ya Mereka tidak berkomunikasi Loncat Jadi IMMC Tidak berkomunikasi langsung ke RF Tidak mungkin Ya Walaupun kamera Ini disimpan ke IMMC Ya Tetapi kamera ini tetap Melalui CPU Lalu IMMC Ya Jadi tidak langsung Kamera ini ke IMMC Ya Tidak langsung disimpan Diproses dulu Jadi IMMC ini bertugas Untuk menyimpan data Menyimpan data Permanen Ya Atau menyimpan data Temporary Ya RAM Untuk menyimpan data Temporary Atau data sementara Data flash Data operating system Atau data Pengguna Ya Data user Ya Ini kegunaan Dari IMMC Oke Disini Ada Garis warna kuning Dan warna merah Kuning dan merah Warna merah ini Melambangkan jalur power Atau jalur distribusi tegangan Dan jalur kuning Melambangkan Jalur Komunikasi data Ya Jalur komunikasi data Antara CPU Dan beberapa Komponen IC Atau beberapa Komponen user interface Beberapa komponen IC lainnya IC power Atau IMMC Ini berkomunikasi Melalui Macam-macam protokol Ya Tetapi yang umum adalah Menggunakan protokol I2C SPI SD Paralel Dan serial Sinkron Atau asinkron Ya Jadi nanti Kita pelajari tentang Metode komunikasi ini Ya Sudah saya siapkan videonya Dan jalur merah Yes Jalur merah Jalur merah Ini melambangkan Jalur tegangan Yang dikeluarkan oleh IC power Ya Tetapi IC power ini Tidak moro-moro Mengeluarkan tegangan Semua diperintah Oleh CPU Ya Jadi Mengeluarkan tegangan 1,2 1,8 2,2 3,6 6,5 18V Tidak ya Ini dikeluarkan oleh IC light IC backlight Namanya Oke Walaupun ini Gambar ini sederhana Tetapi Kita bisa mempermudah Dalam menangani Sebuah kerusakan Ya Contoh disini LCD ya LCD tidak hidup Ya Tetapi Walaupun LCD itu normal LCD normal Tetapi Kita pasang ke bot Tidak hidup Ya Kita Tinggal bagi dua Kita periksa Jalur tegangan Dan jalur komunikasi Kan kira-kira Seperti itu Jadi periksa tegangannya Apakah Tegangan VCC nya ada Tegangan V Tegangan 1,2 1,8 Atau tegangan Yang dibutuhkan oleh LCD ya Jadi setiap LCD itu Membutuhkan tegangan Yang berbeda-beda Ya Jadi tergantung dari Skema Ya Kita periksa dulu Tegangannya Ada atau tidak Ya Jika tidak ada Ya Kita adakan dulu Ya Ya Kita cari Tegangannya Putus Atau gimana Atau memang ACWOWER Tidak mengeluarkan tegangan Ya Seperti itu Jika tegangan Jika tegangan ada Tetapi LCD tidak hidup Kita tinggal Periksa Jalur komunikasi Antara CPU Dan LCD Ya Bisa komunikasi Itu SPI SD Atau I2C Ya Kita tinggal Lihat skemanya Ya Jadi Kita lebih mudah Nanti Seperti itu Sama halnya Dengan Dengan seluruh IC Atau seluruh Komponen Ya Jika dipastikan Part itu normal Atau IC itu normal Dipastikan Dan tidak hidup Kita periksa Jalur tegangannya dulu Kalau oke ada Kita periksa Jalur komunikasi Datanya Apakah Jalur komunikasi Antara CPU Dan IC tersebut Itu sampai atau tidak Atau terputus Atau tidak Ya Atau ada gangguan Atau tidak Ya Kira-kira seperti itu Sama halnya Dengan IMMC Ya Walaupun disini Ini menggunakan Protokol SD mode SD mode ya Ya jadi ada Clock Ada Data 1 Apa ini ya Banyak ini Maaf Data tidak dimatikan ya Jadi banyak WA masuk ini Dan Facebook masuk Sampai mana tadi sudah ya Oh oke MMC MMC ini menggunakan Protokol SD ya Atau Menggunakan protokol Sampir sama Dengan protokol Ketika kita Mengakses Memory card Mengakses Micro SD ya Sama Menggunakan protokol SD SD protokol SD protokol Ada Jalur clock Walaupun ini ada Dua ya Kita MMC CPU MMC ini Ke flash ini Menggunakan satu garis Ini Sejujurnya Mempermudah saja Ini Banyak garis ya Banyak-banyak jalur Ada jalur clock Ada jalur CMD Ada jalur data 1 Sampai Data 0 Sampai data 7 Data 7 Clock CMD Ada 9 jalur komunikasi data Ya Dan untuk Powernya Ada VCC dan VCCQ Ya Jadi ada 11 jalur Ya Untuk menghidupkan MMC Atau 11 Jalan Untuk menghidupkan MMC Jadi salah satu jalur Jalur Data Katakanlah Jalur data 4 Putus MMC tidak akan bisa hidup Ya Oke Bagaimana Ciri-ciri kerusakan Pada ketiga buah komponen ini Ya IC CPU AC Power Dan MMC Ya Untuk AC Power Kerusakan paling umum Adalah IC-nya itu panas IC-nya itu panas Dan HP mati Ya Ada short internal Ya Ada short internal Pada AC Power Ya Dan CPU Itu biasanya Amper gantung Ya Atau Mandek Tidak naik sama sekali Tidak naik Dan tidak turun Sama Juga AC Power Juga seperti itu Tetapi Bedanya Kalau kerusakan Pada CPU Biasanya itu Masih Arus itu Ada yang masuk Ya Arus itu Ada yang masuk Tetapi Kalau AC Power Kerusakannya Walaupun kita pencet Tombol Power Tidak ada Arus yang masuk Ya Itu perbedaan Yang cukup umum Tetapi Itu tidak 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 Terlalu Bisa dijadikan Bukti Karena Memang Kerusakan CPU Dan AC Power Ini Hampir sama Ya Hampir mirip Pada beberapa Handphone Tinggal kita Jelis saja Nanti kita bahaslah Tentang CPU Dan AC Power Ini bagaimana Cara membedakannya Karena Dibutuhkan Membahasan yang Sangat Panjang Panjang Sedangkan Untuk MMC Ini cukup mudah Ya Walaupun HP itu mati total Jika Hanya MMC nya rusak Ya CPU Dan AC Power Ini Normal Kita colokkan Komputer Ya HP itu Terdetek Terdetek Bootloader nya Terdetek Nama CPU nya Jika Qualcomm Terdetek Qualcomm Atau Mediatek Jika itu Mediatek Atau CPU lainnya Jadi untuk Kerusakan MMC Cukup mudah Ya Jadi tinggal Colok komputer Jika Deng-deng Detek CPU AC Power Tidak ada masalah Ya Kira-kira seperti itu Oke Terima kasih Selamat menonton Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih